Pemirsa seorang oknum pimpinan pondok pesantren Sungai Gelam berinisial AA ditangkap lantaran melakukan pencabulan terhadap santrinya. Diketahui perbuatan taksenono tersebut sudah dilakukan 3 tahun sejak tahun 2019 hingga 2022. Inilah AA umur 47, seorang oknum pimpinan pondok pesantren di kecamatan Sungai Gelam ditangkap polisi lantaran melakukan perbuatan cabul terhadap santrinya. Perbuatan taksenono tersebut sudah dilakukannya selama 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2019 hingga 2022. Diketahui terakhir dia melakukan aksinya pada bulan lalu yakni bulan September 2022, di mana saat itu korban diminta oleh pelaku melakukan perbuatan layaknya suami istri. Diketahui modusnya pelaku untuk merayu korban, yakni korban dibujuk rayu dengan rayuan gombal. Setelah rayuan gombalnya termakan oleh korban, pelaku kemudian melancarkan aksinya. Usai melakukan perbuatan, pelaku meminta kepada korban untuk merahasiakan hal tersebut dan tidak menceritakan kepada siapapun. Perbuatan pelaku terungkap lantaran korban sudah tak tahan dan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada orang tuanya. Tak terima anaknya dilecehkan, orang tua korban akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Yang sepertiral beberapa waktu lalu yaitu terkait masalah pencabulan yang terjadi di salah satu pondo pesantren yang ada di Kabupaten Mora Jambi. Pada saat ini untuk yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk yang bersangkutan inisial AA dan yang menjadi korban adalah salah satu mantan santriwati yang pernah bersekolah di situ. Untuk pasal yang dikenakan tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau dugaan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dan bisa ditambah sepertiga karena yang bersangkutan merupakan tenaga pendidik yang ada di pondo pesantren tersebut. Atas perbuatan pelaku AA disangkakan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, Jungto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Terima kasih sudah menonton!